Polisi pun langsung lah dengan sigap menenangkan si Dahlia ini Dahlia betul-betul tampak terpukul kali wak syuk dia lemas dia Dia betul-betul gak percaya suaminya ini udah tewasnya dengan cara yang sangat mengenaskan seperti itu Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini Oke wak akhirnya di malam minggu ini kita kembali lagi bertemu untuk mendengarkan kisah kriminal wak ya Dan kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah kriminal yang terjadi di Florida Amerika Serikat Jadi ini adalah kasus penghilangan nyawa yang melibatkan sepasang suami istri bernama Michael Dahlia Dipolito Aku yakin kalian pasti akan greget kali denger kasus ini kan wak apalagi udah lama kalian gak bergreget-greget ria sama aku ya kan Karena si pelakunya ini masih terus menyangkal meski sudah diberi bukti yang super valid wak ngeyel kali Dan gak cuma itu aja wak hal menarik lainnya adalah karena ada satu plot twist besar dalam kasus ini Yang pasti akan bikin kalian greget dan ter-e cengang-cengang Makin penasaran kalian sama ceritanya kan tapi tahan dulu nih ya Sebelum kita masuk ke kasusnya Michael Dahlia Dipolito ini wak aku punya satu info yang penting kali dan sangat menarik untuk kalian Pasti banyak diantara kalian yang suka nonton film kan atau sering kebawa perasaan setiap kali abis nonton serial drama Nah ini aku mau rekomendasikan kalian satu aplikasi yang akan membuat pengalaman nonton kalian itu jadi lebih seru Yaitu aplikasi Lok Lok wak Aplikasi yang menyediakan berbagai macam film populer dari seluruh dunia Kalian mau nonton film apa? Film dari mana? Korea, Jepang, Amerika, Cina Semuanya ada wak Nah jadi di sini tuh untuk nakses nonton filmnya tuh gampang kali wak Tinggal di klik kayak gini aja tuh liat Ada macam-macem bisa nonton minian Jurassic World Tuh Gampang kan? Dan gak cuma itu aja loh wak Lok Lok ini juga punya fitur yaitu Watch Together Yang memungkinkan kita untuk nonton bareng sama temen-temen wak Seru kali pokok ya Dan selain nonton bareng kita ini juga bisa ngobrol dan berdiskusi by chat lewat fitur yang memang sudah disediakan di aplikasi ini Dan di Lok Lok ini juga bisa memungkinkan kita untuk bertemu dengan temen-temen baru yang punya interest yang sama gitu loh sama kita Karena dengan aplikasi ini wak kita bisa membuka ruang A public Dan nonton bareng sama kone-kone baru tadi ya Kering kali ya kan? Ayo wak langsung segera download aplikasi Lok Lok sekarang juga Linknya ada di description box di bawah Dan jangan lupa juga masukin kode khusus untuk mendapatkan free access VIP selama 7 hari Selamat mencoba wak Yuk ajakin temen-temen kalian untuk juga download aplikasi Lok Lok Biar bisa nonton bareng-bareng wak Ya selamat mencoba wak Nah sekarang baru nih wak siapkan hati, pikiran, dan kesabaran Karena cerita ini jamin bikin apa? Bikin greget jadi tanpa berlama-lama Masuklah kita ke ceritanya ya Ayo sekarang Oke wak jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang sepasang suami istri bernama Michael Dandalia Dipolito Nah sebelum masuk ke kasusnya aku mau ceritain sedikit latar belakang dari si cowok dulu ya Michael Dipolito nih ha Jadi wak Michael Dipolito ini lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1970 di Philadelphia Amerika Serikat Michael ini punya masa lalu yang bisa dibilang cukup kelam lah gitu wak Orang tua Michael ini adalah seorang pecandu narkoboy Dan karena hal itu juga sejak kecil Michael ini banyak diasuh oleh kakek dan neneknya Tapi sayangnya wak Michael ini pun kemudian terkena kasus yang sama juga kayak bapaknya Yaitu dia masih dan menjadi orang dengan kecanduan alkohol dan narkoboy juga Pada saat usianya masih tergolong muda loh wak yaitu sekitar 15 tahun Sampai-sampai si Michael ini harus masuk lah itu ke rehabilitasi kan Dia sempat sembuh sebenarnya wak dari kecanduannya selama kurang lebih 5,5 tahun lah Tapi pas dia memasuki umur 20 tahun kembali kambuh lagi Nah selain kecanduan obat-obatan wak Michael ini juga pernah dipenjara Karena kasus penipuan uang investor di perusahaan tempat dia bekerja Sejak tahun 1997 sampai 2002 jadi kurang lebih 4 tahun gitu lah Dia ini nipu investor-investor itu di Florida Sehingga dia ini harus dihukum penjara selama kurang lebih 2 tahunan wak Dan baru dibebaskan pada tahun 2005 Dan dari kasus ini Michael ini kayak dikasih masa percobaan gitu lah Masa percobaan ini wak juga tergolong lama kali wak Yaitu sekitar 28 tahun masa percobaan Padahal penjara cuma 2 tahun wak Lama kali ya kan Jadi selama 28 tahun ke depan dia ini harus melaporkan Semua hal yang terjadi dalam hidupnya kepada petugas pengawasnya Dia harus lapor tuh dia tinggal dimana, tinggal sama siapa Semua kegiatan-kegiatannya Harus dilaporkan sama si petugas ini Dan nanti petugas pengawas ini bakal datang tuh sesekali ke rumahnya Untuk bisa melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada Michael lah wak Dan Michael ini juga dilarang untuk berpergian tanpa izin Selama 28 tahun masa percobaan wak Dan selain itu Michael ini juga diwajibkan membayar uang ganti rugi Sebesar 220 ribu dolar wak Atau sekitar 3 miliar lebih lah waktu itu Dan FYI juga wak selama si Michael ini tinggal di Florida Michael ini sempat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Mariani Mereka pacaran cukup lama tuh wak Sekitar 9 tahunan Bahkan ketika si Michael ini harus masuk penjara karena kasus penipuan tadi Mariani tetap kali wak setia berada di sampingnya Michael Nggak putus mereka Nah tapi sayangnya wak ketika mereka masih pacaran Michael ini ternyata juga diam-diam masih juga mengkonsumsi narkoboy Nah Maria nggak suka nih pacarnya menyentuh barang-barang itu lagi Ibaratnya biarlah kau nipu orang Biar aku masuk penjara Aku terima aku Aku setia sama aku Tapi kalau aku sentuh juga narkoboy itu Jangan harap aku sama aku lagi Kayak gitu Akhirnya diputusin sama Maria dia tuh wak Nah dari situ karena mungkin si Michael ini udah mulai sadar kan Karena udah menyianyiakan Maria yang selalu setia sama dia dalam suka maupun duka Akhirnya si Michael ini pun memilih untuk bertobat Dia perlahan tuh wak berhenti menggunakan narkoboy itu Michael pun sampai pergilah ini ke konseling kan Untuk mengobati kecanduannya itu Dan juga tergabung dalam kayak support group tau Klan support group kan Kayak komunitas konseling gitu wak Yang mana nanti para anggota-anggotanya itu memiliki pengalaman serupa gitu Nah jadi biar saling support lah gitu Nah dari situ wak kondisi Michael pun semakin membaik Dia juga mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan pemasaran Nah tapi kalau ini perusahaannya legit wak Nggak tipu-tipu kayak perusahaan sebelumnya Sampai akhirnya perjuangan dia ini pun membuahkan hasil Michael pun akhirnya bersih nih wak dari narkoboy Dan mulai kembali menjalin hubungan dengan Maria Nah karena sudah bersama dalam waktu yang cukup lama Baik suka maupun duka juga dilewatin barang-barang Akhirnya Michael dan Maria ini pun menikah lah wak pada bulan Juli tahun 2007 Dan di tahun yang sama Michael ini pun kembali membangun perusahaannya sendiri Di bidang pemasaran juga bernama Made Media Nah tapi kali ini wak Michael ini tidak mengulangi perbuatan buruknya yang dulu Yang suka nipu-nipu investor tuh ah Perusahaan yang didirikan sama Michael ini sah dan dikelola dengan baik sama Michael Dari sinilah Michael menghasilkan banyak uang halal dan juga hidup dengan nyaman bersama istrinya Maria Nah tapi wak sayangnya kebahagiaan dalam pernikahan mereka tidak berlangsung lama Kenapa? Karena pada tanggal 4 Oktober tahun 2008 Michael ini main serong dia Dimana waktu itu dia menyewa jasa seorang wanita panggilan yang bernama Dahlia Yang waktu itu masih berusia 26 tahun wak di sebuah kamar hotel di Boynton Beach Florida Ketika si Maria sedang berpergian ke luar kota Yang serong dia tuh Panggilnya Miss Cole kan cewek panggilan Dan gak cuma sekali itu aja wak Michael ini lagi-lagi memesan jasanya si Dahlia itu balik di malam berikutnya Bahkan waktu itu Michael ini mendapatkan jasa Dahlia secara cuma-cuma gratis Dan kalian tahu lagi apa yang lebih waw wak Tidak lama setelah pertemuan mereka ini Michael memutuskan untuk menceraikan Maria Wanita yang memang sudah menemani dia di saat suka dan duka selama 10 tahun ya Perkara si Dahlia nih ha Tuh Dan betul wak 2 bulan kemudian Michael ini datang menemui si Dahlia untuk melamar Dahlia Dengan cincin pertunangan seharga 26 ribu dolar wak Sekitar 389 juta rupiah cincin Tuh apa gak geram kalian dengerin ya Tinggalkannya si Maria tuh demi si Dahlia nih ha Nah sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih tentang cerita pernikahan antara Michael dan Dahlia Aku bakal jelasin dulu nih Dahlia Depolito nih ya profil singkatnya Profil si apelakor ini ya Jadi wak Dahlia Depolito ini adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1982 di New York Nah bapaknya Dahlia ini adalah seorang agen asuransi aku gak tau namanya siapa Dan ibunya ini bekerja sebagai waitress wak namanya Randa Bu Randa nih mamanya Nah Dahlia ini anak kedua wak kakaknya kakak laki-laki yang namanya Amir terus adek perempuannya namanya Samira Lalu ketika si Dahlia ini berusia 18 tahun kedua orang tuanya Dahlia ini bercerai Terus hubungan Dahlia bersaudara dengan bapaknya ini pun semakin memburuk gitu lah Sampai-sampai Dahlia ini kayak los kontek gitu sama bapaknya Tapi kalau sama ibunya mereka bersaudara ini tetap berhubungan baik dan mereka tetap tinggal bersama di Boynton Beach dengan itu kakak sama adeknya juga Nah terus saat usia 19 tahun wak Dahlia ini memutuskan untuk bekerja sebagai miss school tadi Sebagai wanita panggilan di beberapa tempat yang berada di Florida dan California Dan FYS sebenarnya si Dahlia ini juga udah punya tunangan wak yang tinggal di California Nah itulah kenapa akhirnya si Dahlia ini kan bolak-balik antara Florida dan California kan Dan tidak lama kemudian mereka ini pun menikah nih Tapi pernikahannya tidak bertahan lama si Dahlia ini pun menggugat cerai lakinya dan memilih balik lagi ke Florida Nah di Florida inilah dia ketemu sama Michael Nah itulah ya sedikit profil singkat si Dahlia di Polytone Kita balik lagi nih ke kisah Michael sama Dahlia kan Jadi wak setelah melewati persidangan berbulan-bulan putusan perceraian antara Michael dan Maria pun keluar Mereka resmi bercerai Dan 5 hari setelah sidang perceraian Michael sama Maria itu selesai wak Michael langsung nikah sama Dahlia Tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 2009 Jadi kalian bayangkan ya tanggal 28 Januari sidang itu selesai Tanggal 2 nya mereka langsung nikah Nggak nunggu apa-apa langsung nikah Dan beberapa bulan sebelumnya pada saat persidangan itu berlangsung Mereka juga udah tunangan kan dia dikasih cincin 389 juta tuh wak Dan nggak sampai situ aja wak Untuk hadiah pernikahan mereka Si Michael ini ngasih si Dahlia itu sebuah townhouse stolen Nggak macam Mas Aris kali kan Tapi nggak packing penthouse dong Townhouse dikasihnya Karena memang diakui Michael ini duitnya memang banyak juga wak Kan dia bangun perusahaan pemasaran sendiri kan Dari situ memang banyak penghasilan dia Nggak semua lah tuh dia kasih buat si Dahlia Dan sejak menikah juga bisa dibilang Michael sama Dahlia ini adalah pasangan yang lumayan romantis wak Mereka tidak ragu tuh untuk bisa menunjukkan kasih sayang diantara mereka berdua di depan umum Sering berpesta bersama-sama, bersenang-senang dan terobsesi dengan acara TV wak Kayak reality show gitu lah Bahkan mereka berdua ini berharap yang semoga aja lah suatu hari nanti kita bisa masuk TV yang ya Kebetulan masuk kalian nanti Tengok lah tunggu bentar nanti aku kasih tau ya Dan selama bersama Dahlia ini juga wak Michael ini tetap menjaga dirinya terbebas dari narkoboy Dia ini tetap bekerja dengan baik Sementara Dahlia yaudah tetap di rumah Dia pergi ke salon, berbelanja, shopping, hangout, olahraga Dan juga ya melakukan kegiatan-kegiatan yang dia sukain lah gitu Betul-betul kayak menikmati uang laki-ah gitu lah Nah tapi wak namanya juga pernikahan kan Nggak akan mulus-mulus aja Apalagi pernikahan yang dimulai dengan cara mereka berdua Ya gitulah wak Di usia pernikahan mereka yang masih sangat muda Bukan hanya pertengkaran-pertengkaran kecil saja yang terjadi di dalam rumah tangga mereka Tapi malah hal-hal atau kejadian-kejadian aneh terjadi di rumah mereka Kejanggalan demi kejanggalan muncul wak Di hubungan rumah tangga mereka nih ya Sampai akhirnya memuncaklah pada satu kejadian di pagi hari tahun 2009 Nah kejadian apa itu? Penasaran kalian kan? Kalian simak baik-baik Kita mulai dulu nih kejanggalan-kejanggalan apa saja yang terjadi di rumah mereka tuh Dah! Oke kita mulai dari kejanggalan pertama nih wak ya Jadi ceritanya pada bulan Maret tahun 2009 Sepuluh petugas kepolisian yang menangani masa percobaannya Michael Secara tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan apa-apa Nah hal ini nih belum pernah terjadi sebelumnya wak Biasanya petugas pengawas ini akan datang sesuai dengan jadwal aja gitu loh Ingat kan kalian ceritaku di awal tadi Kan si Michael ini kan kena masa percobaan 28 tahun kan Nah selama masa percobaan ini petugas tuh pasti akan datang tuh Memantau si apa si Michael ini secara berkala Nah kenapa nih kok tiba-tiba petugas pengawas ini datang di luar jadwal yang sudah disepakati Dan ternyata wak hal ini dikarenakan Para petugas ini menerima panggilan telepon anonim dari tetangga mereka Yang mengatakan bahwa Michael ini sedang menggunakan kayak ekstasi gitu lah di rumahnya Tentu mendengar hal itu Michael ini terkejut kan Hah? Apa nih pak? Nggak ada loh Aku udah nggak pernah lagi nyentuh barang-barang kayak gitu pak ya Dan bapak kan juga sendiri udah tau kalau saya nih udah sembuh Kok bisa-bisanya ada yang bilang aku nyimpan barang-barang kayak gitu lagi Oh nggak ada ya pak tapi mau kayak gimana ini laporan udah masuk Saya harus melaksanakan tugas saya Kata polisi kan saya harus melaksanakan tugas saya Kalau memang nggak ada yaudah nggak apa-apa Ini kami cuma ngecek biasa aja lah ya Nggak apa-apa ya Nah ya masuk lah Eh kelenda cek lah Polisi tetap melaksanakan SOP-nya untuk tetap memeriksa Michael dan Eh kan polisi pun langsung lah itu menggeledah rumah Michael Dan pada saat itu mereka memang tidak menemukan apa-apa bersih Tapi ada yang ngelapor kalau si Michael ini sembunyi narkoboy di dalamnya kan Tapi nggak ada apa-apa Nah itu kejanggalan pertama pak Kejanggalan berikutnya terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 2009 Polisi kembali mendapatkan panggilan anonim lagi Dimana si penelpon ini memberikan laporan bahwa Bapak ada seseorang yang sedang menggunakan narkoboy di mobil Seprolet Tahu SUV pak Warnanya abu-abu pak di Ritz-Carlton Manila Pen Nah lokasi ini pak sekitar 6 mil gitu dari rumahnya Michael sama Dalia Dapat telpon itu langsung lah pak polisi ini ngecek lagi ke lokasi kan Dan ternyata mobil itu milik Michael Pada saat itu Michael sama Dalia ini memang sedang liburan akhir pekan gitu wak di Ritz-Carlton itu juga Nah makin besar kecurigaan polisi sama si Michael kan Kenapa ini laporan yang ngarah ke kau terus Michael Michael didatangnya lagi apa lagi pak Kami dapat laporan kayak gini Kok ada lagi sih laporan kayak gitu Pergilah bapak ceknya kalau nggak percaya saya ini udah bersih Nah Michael yang memang nggak ngerasa bersalah Yaudah diizinkan aja lah polisi melakukan pengecekan ke dalam mobilnya kan Dan setelah dicek Betul memang wak lagi-lagi ketika polisi mengecek di dalam mobilnya siapa ini Mereka tidak menemukan sama sekali Apa jenis-jenis narkoboy yang memang disebutkan sama penelpon anonim tadi Nggak ada Nah dua kali ini ya Kejanggalan berikutnya adalah terjadi sekitar dua minggu kemudian Yaitu pada tanggal 29 Maret tahun 2009 Wak waktu itu Michael sama Dalia ini lagi berbelanja di Mall City Place Palm Beach Panggilan anonim itu datang lagi ke polisian Dimana dia mengatakan bahwa Ada pak mobil Chevrolet Tahu SUV berwarna abu-abu yang sedang terparkir di parkiran mall sana Di dalam mobil itu ada banyak kali narkoboy pak Polisi balik lagi lah ngecek kesana kan wak Dan mereka lagi-lagi Habertemu dengan Michael dan Dahlia Eh Dahlia Dahlia Nah Michael yang terus-terusan diginiin padahal dia nggak ngapa-ngapain Padahal dia tidak berbuat apa-apa Lama-lama kesal juga nih kan Kenapa sih pak? Kurang kerjaan kali yang ngelapor aku kayak gini nih Cek pak kalau nggak percaya bapak Entah apa-apa pula udah tau ngarahnya juga ke mobil-mobil saya Kan udah tau kayak kemarin itu prank Masih juga bapak ladenin lagi Ya macam mana saya dapet panggilan tuh harus saya cek sendiri pak Aduh cek lah sana Eh kalian kurang kerjaan aja Laporin lah tuh siapa yang apa Nuduh-nuduh saya nggak Nggak kata itu yaudah tunggu bentar pak Biar kami ngecek dulu kata polisi kan Dan lalu digeledahlah sama polisi Dan kali ini wak polisi membawa anjing pelacak nih Untuk bisa membantu penggeledahan Dan waktu dilakukan pengecekan kan Tanpa diduga Kali ini polisi betulan menemukan koken wak di dalam mobilnya Michael Koken betulan ada Dimana koken tersebut tersembunyi di dalam kotak rokok wak Dan disimpan macam di bawah ban serep mobilnya Michael Mas Michael ini apa nih? Ada kok dalam mobil kau? Eh masa iya pak? Nggak pak itu bukan barang saya Bukan saya yang narok situ Saya dijebak ini pak Sampai tenangis wak si Michael nih Saya selama ini udah bersih pak dari narkobir Udah susah payah saya nge-rehab diri saya sendiri pak Dan 6 tahun saya bersih pak Pak tau soal hal itu kan Saya nggak pernah nyentuh barang-barang itu lagi pak Kenapa sekarang bisa ada disana? Ini jangan jebakkan ini pak Jangan-jangan ini perbuatan mantan istri saya Maria Tuh pak dia nggak terima saya nikah sama Dalia pak Itulah pasti dia yang ngerjain kayak gini Itu kata si Michael Nah tapi wak walaupun memang bukti ini udah ada di depan mata Ditemukan kan di mobil Entah kenapa pada saat itu Polisi ini percaya-percaya aja sama Michael Ya memang betul kayaknya bukan Michael nih pelakunya Jadi yaudah Michael dilepas gitu aja tuh lho wak Oh yaudahlah kalau memang nggak Udah pikir lah kami balik dulu ya Kata polisi tuh kayak gitu Nah udah selesai disitu Belum Lagi-lagi polisi ini kembali mendapatkan panggilan anonim lagi Dari tetangga mereka yang bilang bahwa si Michael ini Telah melakukan kekerasan kepada Dalia Datang lagi lah itu polisi ke rumahnya si Michael kan Diintrogasi lah mereka berdua Dan saat itu wak Michael ini mengaku Memang betul pak Kami ini ya sempat lah betengkar Namanya juga suami istri Tapi pertengkaran kecil aja pak Ya berantar banteng kecil aja lah Aduh mulut aja Nggak ada sampai main fisik Tanyalah Dalia kalau nggak percaya Pisum lah badan si Dalia nih Dalia pun jawab Iya pak betul pak Michael ini nggak pernah main tangan sama saya Laporan palsu itu pak Kata Dalia Oh begitu Yaudahlah kalau kayak gitu Berarti nggak ada apa-apa nih ya Dalia Kamu juga ngerasa dia nggak pernah nyiksa Kamu nggak ada pak Oh ya sudah kami balik dulu Dah Baliklah polisi ini pergi Laporan berikutnya dari si apa Anonim ini bukan lagi soal narkoboy Tapi kekerasan rumah tangga Kepada Dalia Nah dari tadi kan Michael terus nih yang diteror-teror Sekarang gantian wak Si Dalia juga diteror Dimana pada tanggal 1 Mei 2009 Dalia ini mendapatkan telpon Berisi ancaman dari seseorang yang mengaku sebagai polisi wak Bernama Harley Nah karena khawatir Michael sama Dalia ini pun Pergilah ke kantor polisi kan Untuk ngecek nih Kok bisa-bisanya petugas kepolisian Ngancam istri saya Tapi pas sampai di kantor polisi Dan mereka bertanya wak Ternyata kata petugas setempat itu Tidak ada pak Polisi disini yang bernama Harley Nggak ada Ih masa iya nggak ada pak Nggak ada Di prank kamu tuh Dan nggak berhenti disitu aja wak Beberapa minggu kemudian Kejadian janggal ini pun kembali terjadi Dimana Michael sama Dalia ini kan lagi pigi nih olahraga bersama kan Nah pas waktu mau balik ke mobil mereka Mereka menemukan ada kayak catatan kecil gitu lah Tertempel di kaca depan mobil mereka Dan di catatan itu berisi nomor telpon wak Ditelpon lah nomor tuh sama Dalia kan Dan ketika nomor itu diangkat dari sana wak Terdengar suara yang bilang Kalian tidak akan bahagia Kalian semua akan kubur Dengar itu Dalia sama Michael ketakutan lah Kan siapa nih Ditelepon balik nggak bisa lagi nomornya Dan secara terus menerus Dalia sama Michael ini mendapatkan teror itu Entah itu dari laporan palsu Atau yang gangguan langsung ke mereka tuh wak Sampai akhirnya puncak dari rentetan kejadian janggal ini pun terjadi wak Ya ini puncak ya kali ini Apa itu masuk Nah jadi wak puncak dari semua rentetan kejadian janggal ini pun terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2009 Dimana di pagi itu sebelum jam 6 pagi Dalia ini pergi wak ke gym seperti biasanya memang untuk berolahraga Nah biasanya Dalia sama Michael ini selalu pergi ke gym bareng wak Tapi karena pada saat itu kondisi badannya Michael ini lagi kurang sehat Akhirnya dia stay aja tuh di rumah Lalu kurang lebih jam 6.40 pagi waktu setempat ketika si Dalia ini lagi nge-gym di tempat gym wak Dalia mendapatkan telpon dari seorang detektif yang bernama Frank Ramsey Detektif itu mengatakan Ibu Dalia tolong segera kembali ke rumah karena telah terjadi sebuah insiden di rumah ibu Nah setelah mendengar kabar ini tuh ya Dalia panik kan dia langsung lah ngebut nih balik ke rumah wak Dan waktu Dalia udah nyampe di rumah kalian tau Hmm di rumahnya itu udah banyak kali polisi sama kayak kru-kru kamera gitu loh wak Kayak mungkin kayak wartawan lah kan Lihat itu Dalia jadi panel eh ada apa nih kenapa kok rame kali disini ada apa gitu Dan tidak lama kemudian Dalia disamperin lah sama tim kepolisian Salah satu dari mereka pun mengatakan Ibu kami mohon maaf sudah terjadi insiden penembakan yang menewaskan suami ibu-ibu Michael di Polito Dengar hal itu Dalia pun langsung lah merauh Nggak mungkin nggak mungkin Bapak nggak mungkin suami saya mati Pak kata dia gitu Polisi pun langsung lah dengan sigap menenangkan si Dalia ini Dalia betul-betul tampak terpukul kali wak Shok dia lemas dia Dia betul-betul nggak percaya suaminya ini udah tewas ya dengan cara yang sangat mengenaskan seperti itu Udah bu ibu tenang ya bu ya kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari pelaku dari penembakan suami ibu-ibu tenang Anu ah mungkin ya ampun ya ampun siapa yang tidak melakukan hal ini kepada suami saya Lalalalalala gitu lah nangis lah si Dalia ini kan Dan akhirnya memang untuk keperluan penyelidikan ya si Dalia ini dibawa juga wak ke kantor polisi Untuk diminta apa kayak pertanyaan-pertanyaan dasar lah gitu wak Untuk membantu proses penyelidikan Dan dah tuh sesampainya di kantor polisi kan Ya seperti biasa dia ditanya-tanya Kamu kemana aja hari ini Siapa yang memungkinkan tega melakukan hal ini sama suami kamu Apa kalian itu punya musuh Apa ya kayak gitu lah Nah terus di hari yang sama itu juga wak Sembari polisi ini masih terus menggali informasi dari Dalia Polisi ini mendatangkan nih seorang Laki-laki yang memang diduga sebagai dalang pembunuh si Michael Nah laki-laki ini ditangkap karena ditemukan polisi sedang bersiap meninggalkan rumah Dalia sesaat setelah polisi menerima panggilan 911 Jadi pada saat insiden apa dembakan itu terjadi wak Ada panggilan 911 masuk ke dalam polisi Yang memberitahu bahwa Wah ada suara tembakan di rumahnya Michael Kayak-kayak gitulah Dan untungnya pada saat itu si pelaku ini belum berhasil kabur wak Jadi akhirnya itulah ditangkap Nah sambil libur golama tangannya Si laki-laki itu pun dibawalah masuk ke dalam ruang interogasi Dalia kan Suruh berdiri itu depan Dalia Polisi nanya kan Apa kamu kenal sama laki-laki ini Dalia? Dalia jawab Enggak pak Saya gak kenal sama dia Saya tidak pernah bertemu sama dia Oh gitu Gak kenal ya Yang ini gak kenal Enggak pak Oke udah keluar kau Yuk Kalau yang ini kau kenal gak? Siapa yang maso-maso-maso? Set Keluarlah lagi-laki kan wak Nah kalau ini kau kenal Dalia? Nah ini nih Ini nih bagian yang bikin kalian tercengang-cengang wak Kenapa? Kalian bisa tebak nih laki-laki yang kedua nih siapa? Yang dibawa sama polisi nih Siapa? Laki-laki kedua ini adalah Michael Di Polito Michael Di Polito dibawa wak Kalian gak salah dengar? Enggak Enggak Betul Michael Di Polito sungguhan masih hidup Datang depan si Dalia tuh langsung lah Berdiri dia di dekat pintu tuh sambil memandang si Dalia Halo Eh Terkaget lah si Dalia nih Nengok itu langsung tertegur dia wak Nengok suaminya masih hidup Langsung polisi bilang Dah 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 Dalia Sudahi actingmu ya Kami semua disini sudah tau apa yang mau kau perbuat Apa yang kau rencanakan tuh udah tau kami dah Ya Jadi gak usah acting-acting lagi Sudahi 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 Sudah abis kau bakal masuk menjara Dalia Nah jadi wak Ternyata Eh ternyata Dalia Di Polito inilah yang memang sudah merencanakan Penghilangannya wak untuk suaminya sendiri Dan sebenarnya Korban yang ada di TKP tuh ya memang gak ada wak Udah diset di sedemikian rupa sama polisi Jadi udah memang macam plot twist kali kasus ini ya kan Ini macam mengingatkan aku sama serialnya Janggem Kalian pernah nonton gak sih? Pasti kalian tau yang scene bagian ini Waktu sidang ABB belerang Kepala rumah sakit yang dibilang bunuh diri kan disembunyiin kan Sama Min Jung Ho kan Nah terus baru tuh dikeluarkan setelah sidang ini Dimulai di depan si Choi Sama Tuan Oh Tua Itu episode paling aku suka kali ya Kurang lebih tuh kayak gitu juga wak Kejadian Michael sama si Dalia ini ya Kayak gitulah suasananya Orang yang dipikir udah meninggal dia Hadir untuk buka suara Jadi ada apa nih Nat? Kok bisa si Michael ini Bekerja sama dengan polisi Untuk menjebak Dalia? Nah sekarang baru nih Kita masuk lagi ke cerita sebenarnya nih wak ya Tentang apa yang sudah direncanakan Dalia untuk si Michael Oke wak jadi ceritanya gini Masih ingat kan kalian tadi di awal cerita kan aku bilang Ada banyak kali rentetan panggilan anonim yang melaporkan kejahatannya si Michael Ini kan sampai-sampai ke Apa ketamuan pula Ditemukan koken di dalam mobilnya si Michael Nah karena kejadian itu terjadi berkali-kali Pastinya hal ini membuat Michael ini cukup tertekan rupanya wak Nah dari situlah Michael ini kayak berpikir keras siapa lah yang tega kali ngelakukan hal ini sama aku ya Sampailah akhirnya Michael ini tiba-tiba kepikiran Apa jangan-jangan istri aku yang udah ngelakuin hal ini ya Nah kenapa si Michael ini langsung kepikiran sama bininya? Karena wak ternyata pada hari ketika polisi menemukan koken di dalam mobilnya Michael Waktu itu gak ada seorang pun yang tahu kalau di hari itu mereka berdua pergi berbelanja ke City Place Cuma Michael sama Dalia aja yang tahu Nah itulah kenapa akhirnya Michael ini curiga sama Dalia Jangan-jangan dia pula yang laporkan Akhirnya Michael pun langsung nih wak ke bininya Sayang coba kamu jujur sama aku ini sebenarnya ulah kamu ya Nah mendengar hal itu Dalia gak terima kok bisa kok ngomong kayak gitu sama aku Jahat kali kok Michael ya Kau yang menjadi sasaran aku pula aku jadikan tumbalnya Gak setiga itu aku sama kau Udah lari dia merajuk Bawa eh mobil pergi dia berkendara jauh tuh wak meninggalkan rumah Ngeliat bininya kayak gitu Michael pun ngejar dia juga Sayang maaf lah ku sayang aku gak maksud nuduh kamu Aku cuma lagi stres kali ini apalagi aku karena memikirkan semua ini Aku terganggu maafin aku ya katanya Dalia tuh baikan bentar tuh Dan sebenarnya wak yang curiga sama Dalia ini bukan cuma Michael aja loh Polisi ini juga sebenarnya udah curiga sama Dalia Ingat kan waktu aku cerita Waktu polisi ini ngegeledah mobilnya Michael Dan juga ditemuin narkoboy Tapi Michael ini malah dilepasin Ingat kan Nah di titik itulah wak polisi ini udah curiga sama Dalia Karena pada saat kejadian itu Dalia ini tampak biasa aja Gak ada panik-paniknya gak ada khawatir-khawatirnya Liat suaminya nangis-nangis loh padahal Boro-boro ngebelain suaminya menunjukkan kayak kepedulian dia kepada suami pun Enggak gitu loh Jadi sebagai gelagat dia tuh udah dicurigai sama dua orang dari awal gitu Polisi sama Michael Nah sejak ditanyain sama suaminya tadi wak Dalia ini udah mulai sadar Aku udah mulai dicurigai nih ya kan Dan untuk menutup kecurigaannya Michael Dalia ini pun berbohong loh kepada Michael Dia bilang sayang aku hamil anak kau Padahal mah enggak wak Dia gak aku hamil sama si Michael ini Biar Michael ini bisa balik lagi sayang sama dia Biar Michael ini gak curiga-curiga lagi sama dia Nah Michael yang mendapatkan kabar itu tentunya bahagia dia wak Karena memang Michael ini pun selama ini Menanti-nanti nih buah hati dari pernikahan mereka itu Dan gak sampai disitu aja wak ya rencana si Dalia ini Di hari yang sama Pada saat dia bilang sama lakinya dia hamil tuh Tiba-tiba Dalia ini menghubungi salah seorang mantan Yang anggap aja lah namanya ini John kan Halo John Iya nih Dalia nih apa kabar kamu Aku kangen lah sama kau Yuk ketemuan ya Dah ajakan si Dalia ini pun diterimalah sama si John Ya kan Ketemuan lah mereka Nah buat apa nih wak Dalia ngontak mantannya si John ini Nah ini nih licik ya si Dalia Jadi di pertemuan itu Di pertemuan antara Dalia sama si John Dalia ini minta tolong supaya si John ini berpura-pura Secara sukarela menjadi pengacara Untuk Michael supaya Michael ini bisa bebas dari masa percobaan yang 28 tahun tuh ah Tapi syaratnya Michael ini harus memindahkan atas nama kepemilikan rumahnya Ke nama istrinya Dalia Bisa gak aku tolongin aku itu John? Dengar itu John setuju-setuju aja wak Dan rencana mereka ini pun berhasil Dimana pada saat itu Michael pun tak percaya-percaya aja dia wak Dan dia dengan senang hati Memindahkan kepemilikan rumahnya itu menjadi atas nama Dalia di Polito Demi bisa terbebas dari masa percobaan yang lama kali itu dan juga demi istrinya yang lagi hamil ini Yang aku heran nih kenapa kau percaya-percaya aja Michael? Kenapa kau gak curiga sama sekali pas bagian ini ya? Masa iya ada pengacara nih yang minta persyaratannya itu untuk keuntungan orang yang sebenarnya gak ada hubungan yang gak ada hablumnya antara kita berdua? Tidak ada hubungannya tentang masa percobaan yang lagi kau jalanin? Malah ke si Dalia yang dikasihnya kan? Dalia kan gak ikut masa percobaan kau Ini kan antara pengacara sama kliennya dalam sebuah kasus kan gak ada hubungannya Kenapa syarat itu harus dilayangkan untuk kepentingannya si Dalia Kalau untuk pengacara boleh lah ya Karena walaupun memang tumat sini tiba-tiba diminta rumah gitu kan untuk sebagai upah ya Pun kau datang secara sukarela Disuruh kasih persyaratan itu gak curiga kok untuk bagian itu Tapi entah lah ya mungkin namanya udah bucin kali siapa ini si Michael atau mungkin udah malas mikir ya Karena mungkin dia juga lumayan kesiksa si Michael ini dengan masa percobaan selama itu ya kan Jadi di he 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 kan nyaya Nah jadi lah itu rumah milik si Dalia Nah setelah itu wak setelah kepemilikan rumah si Dalia ini telah berpindah ke Dalia Dalia ini masih belum puas juga wak Dalia balik lagi nih ngubungin mantan kekasihnya yang lain nih namanya Muhammad Sihadeh Dalia bilang lah ke Sihadeh Sihadeh apa kabar kamu? Baik aku ngapa weh? Eh kok tau gak Sihadeh? Michael tuh selalu kasar kali lu sama aku aku lagi hamil masih juga disiksanya aku si Ade itulah yang buat aku khawatir sama keselamatan aku kayak udah terancam kali keselamatan aku kalau misalnya aku tinggal bersama Michael terus kok bisa nolong aku gak apa si Ade oh alah Dalia kasian kali kok kok minta tolong apa kasih tau lah sama aku siapa tau kok bisa tolong tolong lah aku apa carikan aku pembunuh bayaran lah wak yang bisa ngabisin suami aku sampe Michael tuh kata suami bayaran eh suami bayaran pembunuh bayaran tekanjutlah si Ade disitu wak nah tapi pada saat itu si Ade ini tidak mengiakan dan juga tidak menolak permintaan Dalia oh gitu eh tengok nantilah Dalia nanti aku kabarin kau pokoknya sekarang kau sabar aja ya kalau ada apa-apa aku telpon aja pokoknya sekarang kau sabar aja nanti aku kabarin kau tuh kata si Ade dan ketika telpon itu berakhir si Ade melakukan hal yang bijak dan benar dimana dia langsung pergi ke kantor polisi dan langsung melaporkan si Dalia hmm nah berdasarkan laporan ini lah wak akhirnya polisi pun langsung lah membuat skenario nih untuk bisa membuka kedok Dalia ah Michael belum dikasih tau nih wak belum dimana pada saat itu skenario yang sudah disusun pihak kepolisian dan juga si Ade adalah polisi ini meminta nanti kau si Ade bertemu kok nanti sama si Dalia ya untuk bisa mengiakan permintaan dia yang minta dicarikan pembunuh bayaran itu nanti kami pasang tuh kamera tersembunyi dalam mobil kau oke oh siapa saya akan lakukan itu udah lah tuh ditapun si Dalia kan wih wak ini aku ada kabar baik lah buat kau ayo lah kita ketemuan gitu udah singkat cerita Dalia pun datang lah itu ke tempat yang memang sudah dijanjikan nah disaat mereka bertemu wak mereka berdua pun langsung lah mengatur rencana pembunuhan Michael dan dari pertemuan itu si Ade pura-puranya bersedia lah kan tenang kau aku bakal carikan kau pembunuh bayaran wak aku ada kenal tuh sama orangnya disini nanti aku ajak aku ketemu sama dia ya aku langsung bilang aja lah sama dia apa yang kau mau padahal mau wak ya yang jadi pembunuh bayaran ini polisi juga kawannya si Ade juga memang disuruh untuk nyamar pokoknya semua udah diatur lah tuh wak sama tim kepolisian kan udah tuh sesuai dengan rencana yang memang sudah dibuat tim kepolisian akhirnya Dalia ini bertemu langsung tuh wak sama si pembunuh bayaran di dalam mobil itu juga mereka berdiskusi lah di dalam mobil kan yang memang sudah dipasangin kamera tersembunyi tuh wak semua pembicaraan mereka terekam jelas wak kalian bisa tengok di Youtube aku gak bisa masukin disini nanti kena copyright ya kan si pembunuh bayaran ini berkali-kali bertanya apa kau yakin mau ngelakukan ini Dalia apa kau bersungguh-sungguh ingin ngehilangin nyawa dia Dalia pun selalu mantap mengatakan udah yakin kali aku udah jangan sepele kok sama aku ya aku lebih tangguh daripada yang kau lihat sekarang wak ya aku jangan sepele kok mungkin mikir ala nih anak si gadis kecil manis gak akan mungkin bisa tega itu sama orang gak salah kau ya aku udah sungguh-sungguh pengennya aku yakin sama keputusan aku itu kata akhirnya karena Dalia ini yakin ingin membunuh Michael mereka pun langsung lah membuat sebuah skenario penghilangan nyawa nah skenario nya itu ya tadi tuh insiden di pagi hari tadi wak sesuai rencana mereka Dalia ini akan pergi ke gym dulu lalu si pembunuh bayaran ini akan datang ke rumah dan langsung ngilangin nyawanya Michael dengan cara pak ditembak dan tuh di pagi hari yang memang sudah disepakati oleh Dalia sama si pembunuh bayaran tadi wak Dalia pun mbak pergilah kan itu kan ke gym sekitar jam 5.40 waktu setempat dan sesaat setelah si Dalia ini meninggalkan rumah barulah disitu polisi datang nih ke rumahnya Michael ketok pintu halo apa lagi pak kenapa datang lagi bapak kesini duduk kok dulu ada yang mau kami bilang ngapa pak ah disitu lah langsung diceritain sama polisi kok mau dibunuh kau sama bini kau nah disitulah wak Michael pun akhirnya tahu tentang rencana bininya yang ingin mengakhiri hidupnya gue gak betul bini aku nih rupanya pak ya ternyata selama ini betul kecurigaan aku yaudah makanya kok tenang aja sekarang kok ikut sama kami ke kantor polisi supaya kok bisa kami amankan dan supaya kok bisa langsung menyaksikan kelanjutan dari acting bini kau tuh ya kata nah bawalah tuh Michael pergi ke kantor polisi kan satu jam kemudian setelah si Michael itu diamankan ke kantor baru tuh jam 6.40 tadi kan polisi nelpon lah si Dalia yang lagi ngejim kali disana tuh tentang pembunuh anak suaminya Dalia balik ke rumah dia histeris-histeris kali itu ditenangin sama polisi dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan dan sebelumnya FOI juga wak kalian ingat kan pas hari kejadian waktu si Dalia ini balik ke rumah kan ada banyak wartawan tuh kru-kru kamera nah sebenernya itu bukan wartawan wak jadi semua kru kamera yang ada di rumah Dalia pada saat itu yang juga ditengok sama Dalia mereka semua itu memang didatangkan khusus untuk merekam ekspresinya si Dalia mungkin Dalia mikir iya ada wartawan wak udah heboh nih berita tentang laki aku padahal apa bukan buat kau itu kau lagi di prank kalian kalau nengok di youtube ekspresi dia bergetar-getar tangannya ketahuan bohong kau Dalia dan lanjut lagi barulah setelah itu kan si Dalia dibawa lagi ke kantor polisi dari sanalah para petugas pun mulai membuka kedoknya Dalia disana polisi pun langsung lah menunjukkan bukti yang mereka punya ada lengkap semuanya mua pokok Dalia foto ada video ada bukti-bukti apalagi bukti pembayaran ada semua ada sama polisinya ditunjukkan langsung depan muka Dalia tapi apa yang dilakukan sama Dalia wak Dalia tetap menyangkal enggak 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 bukan aku yang lakukan ini aku enggak pernah melakukan ini pak enggak bukan aku bahkan kalian tahu pada saat si Michael ini berdiri depan pintu melihatin dia tuh si Dalia nih masih sempat-sempatnya juga menunjukkan muka minta tolong sama si Michael tuh Michael sini sayang sini bantuin aku aku enggak ngelakuin apa-apa Michael kok percaya sama aku kan dia bahkan minta tolong Michael buat carikan dia pengacara wak sayang cariin aku pengacara sayang aku enggak melakukan apa-apa loh ini ini salah semua bukan aku yang melakukan eh udah gila kali gue suruh aku nyarikan pengacara buat kau ya buat kau orang yang mau enggak ngelaki nyawaku eh enggak ada malu kok memang ya jadi bini ada semua aku kasih sama kau kayak gini balasan kau sama aku enggak ada tahu enggak apa sih Michael orang udah jelas-jelas semua bukti ada kok dan dia dibentak sama laki yang balik-bentak balik balik-bentak balik iya memang betul dibalik ya kok dibentak sih laki-laki aku memang gak pernah cinta sama aku yang masalah kayak gini aja kok gak bisa tolongin aku carikan aku pengacara canggup kok gini kan aku ya Michael eh gak punya mahal kok dia Dalia eh kesal rali aku ya Allah dan kalian juga masih ingat kan tentang telpon anonim yang masuk ke kantor polisi itu lah untuk mengadu semua ulah-ulahnya si Michael ini siapa itu? itulah si Dalia karena memang awalnya Dalia ini hanya ingin memasukkan Michael ini balik ke penjara supaya dia ini bisa leluasa gitu loh wak menikmati hartanya si Michael tapi karena asyik gagal-gagal aja makanya itulah ini kupat ini sekalian aja lah bejok kali kok tuh Michael Michael ya Allah dan meskipun Dalia terus menyangkal perbuatannya wak polisi tetap bisa menjerat Dalia ke pengadilan karena semua bukti yang memang sudah dibutuhkan lengkap dan tidak lama setelah itu proses pengadilan pun langsung dilakukan dan selama proses pengadilan ini berlangsung wak Dalia ini malah menyebutkan bahwa kasus ini adalah rencananya si Michael agar dia ini bisa tampil di acara TV ingat kalian kan tadi mereka berdua ini kan memang terobsesi kali masuk ke acara TV kan nah itulah dibilangnya Michael ini gara-gara dia terobsesi masuk TV makanya dia ngejebak saya kayak gini entuh yang gak masuk akal Dalia halo aku aja yang gak bukan eh 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 udah gak bisa lagi aku ngomong wak ngeyel itu bikin saking kesal itu sampai ketawa gitu wak jelas-jelas udah terekam di video itu semua kau sendiri yang dengan terang-terangan mengatakan kalau kau yakin mau ngilanginnya wak lakimu disangkalnya wak disangkalnya tapi walaupun kayak gitu setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dan tiga kali masa percobaan akhirnya pada tahun 2017 Dalia pun dinyatakan bersalah wak atas pembunuhan tingkat pertama dan karena kasus ini juga Dalia langsung dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun Dalia juga tidak diperbolehkan mengajukan banding dan baru bisa bebas nanti tahun 2032 rasa kau udah betul-betul kok tuh dapet laki baik kaya pula udah kurebut kebahagiaan si Maria bisa-bisa ya mau kau hilangkan nyawanya udah kurang apa pelit pun enggak lah kikos sama kau itu Dalia tuh lah memang orang maru tuh ha makan sama kau ih kesalah gua maaf ya oke wak jadi tuh tadi kisah tentang rencana penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Dalia Dipolito kepada suaminya Michael Dipolito gimana pendapat kalian bagian mana yang bikin kalian naik darah kita udah lama kan gak bahas soal kriminal kan sekali dapat kasus kayak gini ah bikin naik darahnya bukan main ya kan inilah wak kasusnya memang sempat aku postpone memang pengen aku detailkan kali soal kasus ini makanya pasti panjang ini videonya kan bagian mana yang bikin kalian naik darah dari tadi tuh ha kalau aku jelas semuanya semua yang bikin aku emosi apalagi waktu dia marah sama si Michael karena Michael gak mau cari dia pengacara eh gak tau diri gue tuh Michael eh Michael Dalia betul-betul kayak ngasih ujian sabar tuh loh sama aku berarti emang betul kali wak ya kalau memang dasarnya kau tuh udah punya niat jahat mau dikasih duit seberapapun juga ya gak bakal puas Dalia udah punya suami kaya rumah pun rela dikasih cuma-cuma untuk kau tetep eh mau dilangin ya wak ya kalau menurut kalian gimana wak aku pengen kali tau pendapat kalian soal kasus ini kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ya oke wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video ya bye